Al-Fatihah 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 berdoa kepada Allah, semoga kita dihimpun di padang syurganya Allah dalam limpahan kasih sayang dan rahmatnya untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senentiasa pula tidak henti kita sampaikan bersama-sama sepenuh hati kepada junjungan kita. Nabi Besar Muhammad s.a.w. manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Betapa di dalam setiap sisi kehidupannya hanya keindahan yang bisa kita dapatkan. Maka tiada lain kita memohon kepada Allah. Semoga Allah berikan kemudahan keistikoman bagi kita semuanya untuk terus berupaya mempelajari memahami sisi-sisi kehidupan Rasulullah dan mendapati keindahan itu dan kemudian Allah berikan kesan mendalam atas apa yang kita dapati. Dan semoga Allah hadirkan kadar cinta yang semakin hari semakin mendalam kepada Rasulullah sehingga dengan itu kita pun menjadi seksama dan istiqomah di dalam mengikuti dan melaksanakan segala keteladanan yang telah diwariskannya bagi kita semuanya. Nah pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmatilah Allah saya ingin sekali menyampaikan dan mengingatkan untuk diri saya dan bersama-sama kita saling mengingatkan kepada diri kita masing-masing mengenai bahayanya lidah. Banyak sekali ternyata hadis Rasulullah s.a.w. yang telah dihantarkan yang disampaikannya untuk kita mewaspadai atas apa yang ala anugerahkan berupa lisan kita ini. Sebagai mana kita bisa mendapati bahwa banyak sekali dalam Al-Quran menyebut masalah lisan dan diantaranya adalah apa yang kita selalu sampaikan pada setiap pembukaan acara ngaji barang online ini yaitu Bukankah Nabi Musa alaihissalam mengantarkan doa yang Allah abadikan doa ini sampai dengan kemudian kita pun melaksanakannya. Nabi Musa menyadari benar bahwa kita harus memohon pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan segala kekeluan dan sanggutan dari lisan ini. Tentunya yang dimohon oleh Nabi Musa alaihissalam bukanlah hanya secara fisik bahkan ada yang menggambarkan Nabi Musa adalah seseorang yang tidak jelas berbicaranya. Namun sesungguhnya Bapak dan Ibu dari apa yang kita dapati dalam Al-Quran bagaimana Allah mengabadikan dialog-dialog itu adalah merupakan dialog yang begitu banyaknya. Dialog percakapan langsung antara Nabi Musa dengan Allah SWT. Dan bukankah kita bisa mendapati bahwa Nabi Musa adalah seorang Nabi dan Rasul dimana Allah pun berbicara langsung kepadanya. Sehingga kalau pun misalnya kita mendapati bahwa digambarkan Nabi Musa adalah seseorang yang tidak jelas berbicaranya. Maka ketika kita mendapati bahwa Nabi Musa alaihissalam dipilih oleh Allah untuk bisa berbicara langsung kepada Allah SWT. Maka tidak akan mungkin Allah memilih seseorang melainkan segala kebaikan terdapat di dalam dirinya. Maka apalah artinya bisa berbicara atau tidak berbicara di hadapan manusia kalau seandainya kita tidak diajak berbicara oleh Allah SWT. Maka Nabi Musa alaihissalam walaupun disandangkan sebagai seorang yang tidak jelas cadel berbicaranya namun Nabi Musa mendapatkan keistimewaan yang luar biasa bisa mengantarkan kalimatnya langsung kepada Allah SWT. Dan bahkan kita bisa mendapati bahwa bagaimana Nabi Musa Allah hadirkan begitu banyak pesan-pesan bagi kita semuanya ketika Nabi Musa berbicara dengan seluruh stakeholdersnya berbicara dengan Fir'aun berbicara dengan kroni Fir'aun berbicara dengan masyarakat biasa berbicara dengan seorang yang soleh yang digambarkan sebagai Nabi Shu'aib berbicara dengan perempuan dan bahkan Nabi Musa berbicara dengan pengikutnya dan bahkan Allah tempatkan kembali Nabi Musa pun berbicara dengan Nabi Khidir maka betapa Allah telah memberikan kemuliaan kepada Nabi Musa tidak diukur merdu atau tidaknya tetapi kualitas apa yang telah dihantarkan oleh lisan itu bukankah kita banyak sekali terpedaya dengan hanya kemerduan suara padahal belum tentu suara yang merdu itu menghantarkan pesan-pesan yang baik yang bermanfaat bagi kita semuanya dan bahkan boleh jadi kita mendapati dalam kehidupan ini begitu banyaknya suara-suara menduk dan mendayu-dayu dan bahkan menjerumuskan seseorang itu menjerumuskan orang-orang yang mendengarnya bahkan pada perbuatan-perbuatan maksiat dan bahkan tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu begitu banyaknya Rasulullah s.a.w. menyampaikan kepada kita mengenai bahaya nyalisan itu diantaranya yang ingin saya bacakan pada pagi hari ini bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. menyadari benar akan peringatan yang telah diantarkan Rasulullah mengenai bahaya nyalisan sehingga direwetkan dari Abu Bakar as-siddiq r.a bahwa Abu Bakar pernah meletakkan batu di dalam mulutnya sehingga ia tidak dapat berbicara dan menunjuk lidahnya sambil berkata ini yang membuat aku celaka dan bahkan kita bisa mendapati bahwa salah seorang istri Rasulullah s.a.w. Aisyah r.a ia berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah bagaimana caranya aku dapat menghindari bahwa di dalam pertemuan yang akan aku hadiri nanti aku tidak bisa berkata sesuatu yang tidak baik maka Rasulullah ingin mengajarkan kepada Siti Aisyah dimintanya memasukkan seteguk air di mulutnya dan tidak menelan air itu dan kemudian setelah pertemuan itu berlangsung Aisyah pun pulang dan menyampaikan kepada suaminya dan kepada Rasulullah disampaikannya bahwa dia memberikan kode bahwa masih bertahan air itu bahwa dia tidak berbicara di dalam pertemuan itu maka kemudian Rasulullah Rasulullah meminta kepada istri tercintanya untuk memintahkan mengeluarkan air itu dalam sebuah baskom dan ternyata air itu tidak bening lagi tetapi setelah berubah menjadi air yang warna hitam maka kemudian betapa kagetnya Aisyah melihat bahwa air itu telah berubah maka kemudian Rasulullah menanyakan kepadanya apa yang terjadi pada dirimu di dalam pertemuan itu Aisyah mengatakan bagaimana engkau melihat bahwa saya tidak berkata sama sekali dikarenakan air itu masih tetap tersimpan di dalam mulutku maka kemudian Rasulullah menanyakan apakah sempat terlintas sesuatu di dalam fikiranmu ataukah di dalam hatimu maka Aisyah pun menangis di sana dan kemudian ia mengatakan benar wahai Rasulullah di dalam pertemuan itu saya melihat ada seorang hitam orang Afrika dan sangat tidak sesuai antara warna baju yang dipakainya dengan warna kulitnya sehingga sesungguhnya aku mencelanya dengan apa yang didapati pada dirinya itu maka Rasulullah kemudian menyampaikan kepadanya itulah engkau melihat sendiri nah Bapak dan Ibu yang diramati Allah bahwa betapa sesungguhnya dengan hanya berfikir saja kemudian hanya terlintas saja Allah telah menggambarkan melalui apa yang disajikan dalam kisah antara Aisyah dengan Rasulullah s.a.w. ini maka kita mendapati bahwa bagaimana Ibdu Mas'ud berkata demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia tidak ada sesuatu pun yang lebih perlu untuk dipenjara dalam waktu yang lama selain daripada lidah nah maka kita bisa mendapati bahwa lidah bukan hanya berbicara segala sesuatu yang tidak benar dan bahkan berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat pun adalah merupakan bahaya pertama daripada lidah itu sendiri ketika Rasulullah s.a.w. bersabda termasuk dari baiknya keislaman yang dimiliki oleh seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya termasuk dalam hal ini adalah pembicaraan pembicaraan yang tidak perlu berikutnya bapak dan ibu saya ingin menyampaikan juga bahwa bagaimana Rasulullah s.a.w. melarang kita untuk berlebih-lebihan di dalam berbicara Rasulullah s.a.w. bersabda beruntunglah orang yang menahan kata-kata berlebihan dari mulutnya dan menginfakkan dan menginfak lebihkan justru dari hartanya dan dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa meninggalkan perdebatan sedang dia dalam posisi benar maka akan dibangunkan baginya satu rumah di syurga paling atas dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan sedangkan dia dalam posisi salah maka akan dibangunkan baginya satu rumah di sekitar syurga maka betapa indahnya kalau saat kita memperhatikan atas apa yang kita dapat dalam hadis Rasulullah s.a.w. ini bukankah banyak sekali terjadinya putus silaturahim itu dikarenakan perdebatan-perdebatan yang terjadi di dalam kehidupan ini dan betapa Rasulullah s.a.w. menganjurkan bahwa meskipun kita dalam posisi benar tetapi kalau saatnya kita lihat bahwa yang akan terjadi itu hanyalah berpotensi perdebatan bukanlah seperti apa yang digambarkan Allah kepada kita semuanya yaitu berupa maka walaupun kita berada dalam posisi benar lebih baik kita meninggalkannya nah inilah bapak dan ibu yang diramati Allah bahwa bagaimana Rasulullah s.a.w. mengingatkan benar kepada kita semuanya akan bahaya daripada lisan ini dan begitu banyaknya lagi hadis-hadis yang terkait dengan masalah lisan ini sendiri mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk dapat menelusuri bahaya-bahaya apa sesungguhnya yang dihadirkan dari lisan ini nah inilah bapak dan ibu yang diramati Allah mudah-mudahan tiada sesuatu yang dikeluarkan dari lisan ini melainkan hanyalah pesan-pesan kebaikan untuk diri sendiri ataupun orang-orang yang berada di seputar kita maka saya tertarik sekali ketika itu bapak dan ibu ketika berbicara dengan seseorang bahwa bagaimana Allah berbicara kepada kita semua tidak hanya melalui ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun pesan-pesan yang terdapat melalui lisan ataupun segala sesuatu yang telah dilakukan ataupun disetujui oleh Rasulullah S.A.W namun Allah menghadirkan simbol-simbol di dalam kehidupan ini begitu banyaknya sepanjang kita memandangnya dengan kacamata dan apa yang kita tadaburi itu menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah S.A.W maka itu adalah cara mentadabur yang terbaik sebagaimana kita dapati bapak ibu sekalian bahwa Allah menghadirkan lisan kita tidak bertulang dan begitu juga bibir kita tidak bertulang dan sesungguhnya bapak dan ibu yang dirahmati Allah kalau sekarang kita memperhatikan lisan kita tidak keluar dia kecuali pagarnya terbuka apa yang Allah sajikan untuk kita semua mempunyai pagar daripada lisan kita Allah hadirkan gigi-gigi yang kokoh ini sebagai pagar daripada lisan kita maka sesungguhnya bukankah kita sering mengalami bagaimana kita tergigit lidah kita sendiri maka ada ibu sekalian yang dirahmati Allah kalau saya kita perhatikan kapan kita tergigit dengan lidah kita ketika tidak terjadi kesinkronan sesungguhnya apa yang ada di dalam fikiran kita dengan apa sesungguhnya yang sedang kita lakukan itu betapa tidak akan mungkin tergigit lidah itu kalau pada saat itu tidak ada sinkronisasi antara apa yang ada dalam fikiran kita hati kita dan tubuh kita maka sepatutnya hal ini menjadi pengingat dan pembelajaran pula bagi kita semuanya ketika tidak sinkron atas apa yang kita ucapkan dengan segala sesuatu yang ada di kepala kita dengan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita dan tidak sinkron dengan segala sesuatu yang merupakan fitrah yang Allah berikan kepada kita semuanya maka sebetulnya disinilah letak dan fungsinya kita untuk menahan diri sebagaimana Allah telah menghadirkan simbol berupa gigi-gigi yang kokoh yang merupakan pagar-pagar agar lisan kita lidah kita ini tidak keluar setiap saat melainkan selalu dilindungi oleh gigi yang kokoh dan digambarkan dengan segala sesuatu yang putih dan bersih itu sendiri menemudahkan Bapak Ibu ketika kita menggostok gigi kita setiap pagi bukan hanya kita menginginkan gigi kita yang putih dan bersih namun semoga pula kita bisa menjadikan gigi-gigi kita ini sebagai simbol pula untuk kita bisa menahan diri sebaik-baiknya dengan segala kebeningan kebersihan dan ketulusan hati kita agar lisan-lisan ini tidak mengeluarkan segala sesuatu yang menyakiti orang-orang yang berada di seputar kita dan sesungguhnya ketika kita melakukan hal yang demikian pada ujungnya yang akan tersakiti itu bukanlah orang lain utamanya tetapi kita sesungguhnya menyakiti diri sendiri maka sesungguhnya melalui lisan kita yang kadang-kadang begitu tajamnya hanya menghadirkan kepuasan sesaat ketika ketajaman lisan ini melukai orang-orang yang berada di seputar kita namun pada ujungnya yang akan terluka itu adalah diri kita sendiri menemudahkan Bapak dan Ibu dengan begitu banyaknya Rasulullah telah menyampaikan peringatan kepada kita semuanya mengenai masalah lisan ini menemudahkan kita lebih berhati-hati ke depan tidak keluar lisan ini tidak melampaui pagarnya tidak terbuka pagar yang putih dan bersih ini kecuali memang untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri pribadi dan orang-orang yang berada di seputar kita dan bersama-sama kita menyampaikan rasa syukur serta terima kasih kepada baginda Rasulullah salallahu alaihi wassalam atas segala keteladanan yang luar biasa yang dihadirkannya di dalam kehidupan kita dan bagaimana atas apa yang telah diteladankan Rasulullah dan apa yang telah dilakukan dan diperjuangkannya telah membangun peradaban yang luar biasa di muka bumi ini dan bersama-sama kita memohon kepada Allah semoga Allah hadirkan kadar cinta yang semakin mendalam kepada baginda Rasulullah dan Allah isi perjalanan kehidupan kita dan lisan kita dengan semakin banyak pula kita menyampaikan sholawat dan salam kepadanya dalam kebersamaan ataupun lebih banyak lagi dalam waktu kesendirian kita dan bersama-sama pada pagi hari ini kita mengikuti atas apa yang telah anjurkan kepada kita semuanya Allahuma Allahuma yang dirahmati Allah setiap pagi pula bapak dan ibu kita berada dalam posisi yang sama terhadap ayah dan ibu kita, maka tiada lain yang kita hantarkan di setiap pagi seperti ini, setelah kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah kemudian kita bersolawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW maka bersama-sama kita berkhidmat di hadapan Allah SWT memohon kepada Allah semoga atas segala kebaikan dan jasa yang tidak akan pernah mungkin bisa terbalaskan dari seorang anak kepada ayah dan ibunya, maka tiada lain hanya kita memohon kepada Allah hanya Allah yang pantas memberikan balasan kepada ayah dan ibu kita Allah maaf mengasih dan Allah maaf menyayang kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya Allah lipat gandakan ganjarannya dan Allah hapuskan dan gugurkan maafkan segala dosa dan kesalahannya dan semoga Allah hadirkan alam kubur yang Allah berikan kelapangan Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan dan semoga bagian daripada teman-teman surga telah hadirkan menjadi taman kebahagiaan, tiada tara bagi ayah dan ibu kita semuanya sampai nanti semoga Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya jannah tul firdaus amin dan begitu juga kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupannya semoga Allah berikan umur yang berokah kesihatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbana hufirlana waliwalidina warhamhum kama rabbawuna sigara rabbana hufirlana waliwalidina warhamhum kama rabbawuna sigara rabbana hufirlana waliwalidina warhamhum kama rabbawuna sigara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-abwad rabbana la tuziqlubana ba'da ishari'tana wahabla min ladink rahmatan innak antal wahab rabbana hufirlana min azwajina wa zurriyatina kurrata'ani waj'alna lilmuttaqina imama rabbana hufirlana minas salihin rabbana hufirlana minas salihin rabbana hufirlana minas salihin rabbana li yuqimus salata fajal afidata minan nasi tahwi ilayhim warzuqkum minas thomorotila allahum yashkurun amin ya rabbal alamin nah bapak dan ibu yang di rahmat Allah setiap pagi pula kita merajut tali kasih saling cinta mencintai semata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita semua bersama anak dan keturunan kita sahabat-sahabat kita kerabat kita kaum muslimin dan muslimat terhimpun nanti diperjumpakan kembali dalam reuni akbar di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala dan pada pagi hari ini saling doa-mendoakan kita bapak dan ibu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un sebagaimana kita dapati pada pagi hari ini di dalam kolom chat kita telah berpulang ke rahmatullah ibunda dari ibu dina yaitu ibunda almarhumah tatibinti bambang irawan yang telah kembali kepada Allah sama-sama kita mendoakan semoga Allah menerima seluruh amalnya mengampuni dosa dan kesalahannya menempatkan arwahnya di tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga nanti Allah bangkitkan di syurganya Allah yang terbaik dan sama-sama pula kita mendoakan beberapa hari yang lalu tepatnya pada hari Rabu telah berpulang pula ke rahmatullah sepupu dari ibu tin yaitu Haji Ashari Setiabi sama-sama kita mendoakan semoga almarhum kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik diterima seluruh amalnya diampuni segala dosa dan kesalahannya dan semoga Allah dikempatkan nanti insya Allah di jangnah terbaiknya dan sama-sama pula kita mendoakan boleh jadi ada di antara saudara kita yang telah kembali kepada Allah mari bersama-sama kita mendoakan sepenuh hati Bapak dan Ibu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua hingga saat ini mari bersama-sama kita mengisinya dengan mendoakan saudara-saudara kita yang telah kembali kepada Allah Allahumma gfirlahum warahamhum wa'afihim wa'afu'anhum wa'asik mudakhalahum muakrim nuzulahum wa'asilhum bil-ma'il wassaldi wal-barat al-fatihah A'udhu billahi minas syaitanirradim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malika middin Dan sama-sama pula di pagi hari ini Bapak dan Ibu kita mendoakan saudara kita yaitu Bapak Benny Suparma bin Subeno suami tercinta dari peserta kejibarang online kita yaitu suami dari Ibu Ike Benny di Bogor yang telah beberapa waktu beliau dalam keadaan koma namun saat ini sudah semakin baik walaupun masih dalam keadaan koma saat ini sama-sama kita mendoakan semoga kepada Pak Benny segera Allah angkat sakitnya Allah sehat dan sembuhkan kembali Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan begitu kita mendoakan untuk Ibu Dini yang beberapa hari yang lalu ternyata dari hasil swabnya beliau telah positif COVID dalam situasi beliau mengambil liburan kembali ke Indonesia dan beliau saat ini masih dalam keadaan sakit belum bisa kembali ke Hong Kong kembali sama-sama kita mendoakan semoga Ibu Dini Allah segera angkat sakitnya Allah sehatkan dan semoga Allah lindungi keluarganya semoga tidak ada yang terpapar COVID pula nah Bapak Ibu sekalian yang di Rahmatya Allah sama-sama kita mendoakan kepada Bapak dan Ibu yang tengah mendapatkan ujian baik dikankan sakit COVID ataupun sakit lainnya semoga Allah berikan kesabaran dan keistikom dan iman dan Islam dan semoga kesabaran dan kehilasan kita membuahkan dibukakan yang itu rahmat barakah dan ridho Allah dan semakin di tingkatnya kualitas keiman dan ketakuan kita kepadanya dan pada pagi hari ini kita pun menyampaikan pula rasa syukur kita bahwa salah seorang dari saudara kita nunjauh di sana saudara yang saat kita cintai karena Allah Ibu Alia Jung mensyukuri bahwa Allah telah memberikan kesempatan padanya memasuki usia 70 tahun pada tanggal 16 Maret ini dan sama-sama kita doakan walaupun biar nunjauh sana di Amerika tidak banyak saudara-saudara seperti apa yang kita dapat setiap hari semoga Allah berikan umur yang berokah dalam iman dan Islam dan semoga Allah berikan dengan kesabaran kekuatan bahwa dimanapun adalah bumi Allah dan semoga walaupun sendiri di sana namun hati semoga tetap terpautkan dan ditali temalikan ditali temalikan Allah dengan persaudaraan yang luar biasa dalam forum MBO ini dan begitu kepada Bapak dan Ibu lainnya yang tengah mensyukuri iman-iman apapun yang Allah berikan semoga Allah jadikan nikmat tersebut menjadi nikmat yang barokah yang semakin menghantarkan kita kepada rasa syukur yang lebih besar lagi kepada Allah SWT dan baiklah Bapak dan Ibu pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca ayat ke-75 dari surah atau bah surah ke-9 sampai dengan ayat ke-78 semoga Allah berikan semoga Allah berikan kemudahan kesabaran dan bahkan Allah hadirkan kebahagiaan di dalam kita bersama-sama melantunkan dan membaca ayat-ayat ini dan semoga melalui setiap kuruf setiap kata dan ayat ini Allah bukakan fitur rahmat berkah dan hidayah untuk kita semuanya dan bersama seluruh harapan pintar dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini bersama doa khusus yang kita miliki masing-masing semoga Allah menjabahkannya mari sepenuh hati kita membaca umur Al-Quran Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yuddin Iyakan A'budu Iyakan Asta'in Ihdinas Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghubi Alayhim Waladhalin Amin A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Amin Waminhum Man Ahadallah Al-L Al-Fatiha Wa minhum man adadallah la'in atana min fadlih Wa minhum man adadallah la'in atana min fadlih 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 Ba'khilubihi Wa tawallahu wa hum mu'aridun Ba'khilubihi wa tawallahu wa hum mu'aridun Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawna 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 非im ila yawmi yalqawna Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawna Al-Fatihah 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 Al-Fatihah